Penanganan Covid itu ya, kemudian pemulihan ekonomi juga. Jadi kepada itu, dan kunjungan beliau kali ini memang terkhusus untuk kunjungan kerja ke internal PAMPAS. Dan rencananya beliau juga nanti cuma PMP saja. Nanti mungkin sejam kemudian nanti juga akan kembali lagi. Kalau dari Komplika Daerah menyampaikan hutangnya apa saja? Kalau boleh tahu. Ya terkait ini aja, kerjasama pengamanan daerah, kita sepertinya bagaimana kita bisa kerjasama yang baiklah untuk bagaimana mengatasi masalah-masalah masyarakat dan khususnya sesuai dengan tugas dan fungsi TNI itu sendiri. Dan tadi Respon dari PAMPAS juga ya, kerjasama yang baik dengan coding yang ada, kemudian juga PAMPAS yang ada. Dan sebenarnya itu sudah kita lakukan juga. Saya kira semuanya berjalan baik saja. Apa ini harapan kedatangan Pangdam? Bukan hanya seharusnya saja, Pak. Ya harapan kita Pangdam bisa mengetahui secara langsung ya tentang keadaan ya, khususnya bagaimana tugas-tugas PAMPAS yang ada di perbatasan, termasuk juga Kodim yang ada. Dan saya kira ini seperti apa ya, hanya mengecek dan mengevaluasi ini yang ada di dunia. Seperti ini nanti mungkin di pertemuan mereka juga kan akan dilaporkan secara internal ya, terkait dengan masalah-masalah yang ada di lapangan yang dilaporkan. Ya mudah-mudahan apa yang dilaporkan itu bisa nanti, jika ada yang membutuhkan tanpa lanjut, dipikirkan lanjuti. Seperti itu ada yang membutuhkan solusi, ya mungkin segera mungkin bisa dicarikan solusinya seperti itu. Tapi kan kita ini internal sifatnya. Jadi kita tadi hanya di monitor tersebut beliau, kemudian beliau mampir sebentar di ruang bumbu, ya hanya seperti sarapan lah tadi itu, ya cuma membahas biasa-biasa saja. Tapi tadi kita lebih banyak persoalan COVID sih ya, vaksin dan sebagainya. Kita juga menyampaikan vaksin kita sebenarnya kurang gitu, banyak yang ini. Dan sebenarnya yang paling utama juga itu yang garda terdepan ya, selain Agas, TNI Polri. Sementara saat ini kan TNI Polri juga belum 100%, baru hanya sekitar kurang lebih seratusan orang yang sudah kita fasilitasin ya, baik TNI maupun Polri. Dan saya lihat tadi rencana untuk pengiriman vaksin yang 1-2 ini itu juga pun cuma sekitar 300-an saja dosis. Artinya 150 orang saja, jadi mungkin direncanakan nanti untuk didahulukan yang PNI Polri kan yang sebagai garda terdepan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!